Berita hari ini, saya mau menyampaikan tentang peraturan daerah disabilitas yang akan direvisi. Lembaga Bantuan Hukum Disabilitas Indonesia, atau disingkat LBHDI, menggelar uji publik yang melibatkan 143 orang disabilitas, dan bertujuan untuk memastikan RAPERDA Jawa Timur dapat terrealisasi atau tidak. Karena isi PERDA Disabilitas Jatim No. 3, tahun 2013 tersebut dinilai sudah tidak relevan, di mana orang disabilitas dianggap sebagai objek. Sedangkan, Undang-Undang No. 8 tahun 2016, pihak disabilitas sebagai subjek. Maka RAPERDA LAMA mau diganti dan diperbaiki isinya. Intinya, akan menjadikan pendidikan menjadi inklusif, simtuli, kesehatan mental, akses bahasa syarat, braille, alat bantu, dan fasilitas umum lebih ramah disabilitas. Sekian informasi hari ini, selanjutnya silahkan membaca di artikel. Sampai bertemu lagi!